Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kelas tutorial. Di video kali ini, kita akan mengedit foto Urban Orange Moody Black seperti ini. Intro Sebelum masuk ke editing tutorialnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kelas tutorial. Dan yang pasti, subscribe itu gratis. Intro Oke, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Adobe Lightroom CC Mobile. Oh iya, sebelumnya saya mau kasih tau dulu kepada kalian, jika kalian ingin mendownload preset ini, silahkan kalian bisa download di link yang sudah saya siapkan di deskripsi di bawah. Tapi untuk mendownload presetnya itu, dibutuhkan pasport. Seperti biasa, nah saya sertakan pasportnya di video ini, jadi kalian tidak usah skip videonya, supaya pasportnya tidak terlewat. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa, disini saya sudah menyiapkan album foto yang akan saya edit. Nah, jadi kita tinggal masuk aja ke album foto yang telah kita buat sebelumnya. Dan disini tinggal kita pilih foto yang akan kita edit. Dan sebagai contoh, disini saya akan menggunakan foto yang ini. Oke, jika kita sudah masuk ke tampilan editing seperti ini, langkah selanjutnya disini seperti biasa, kita akan men-setting untuk bagian pencahayaannya. Seperti exposure, contrast, highlight, shadow, dan yang lainnya. Dengan cara kita klik menu like yang ada di pinggir ini. Oke, langkah pertama disini karena pencahayaannya menurut saya terlalu terang, jadi disini saya akan menurunkan exposure-nya menjadi 0,35. Supaya pencahayaannya sedikit lebih redup. Setelah itu kita bisa pergi ke contrast, dan untuk contrast disini kita naikkan menjadi plus 70, supaya warna pada foto ini menjadi lebih tajam. Lalu selanjutnya kita bisa pindah ke highlight. Untuk highlight disini saya akan menurunkannya menjadi minus 41, supaya pencahayaan luar atau cahaya surya tidak terlalu terang. Dan next kita bisa pindah ke shadow. Nah untuk shadow disini kita akan menaikkannya menjadi 24, supaya bayangan pada foto ini menjadi lebih pudar. Selanjutnya kita bisa pindah ke white. Untuk white disini kita akan menurunkannya menjadi minus 71, supaya warna putih pada foto ini sedikit menjadi lebih gelap. Dan untuk black kebalikannya, disini saya akan menaikkannya menjadi plus 21, supaya warna hitam pada foto ini menjadi lebih sedikit terang. Oke, langkah selanjutnya disini kita akan men-setting untuk menu kurva. Dengan cara kita klik menu curve atau kurva yang ada di atas ini. Dan disini kita bisa langsung atur untuk kurvanya. Silahkan kalian samakan settingan kurvanya dengan yang saya lakukan ini ya guys. Oke, kira-kira seperti inilah settingan kurvanya. Jika sudah kita bisa klik down yang ada di pojok kanan atas ini. Selanjutnya setelah itu disini kita akan mengatur untuk vibrance dan saturation. Dengan cara kita klik menu color yang ada di pojok kanan bawah. Oke, dan disini kita bisa langsung atur aja untuk vibrance-nya. Untuk vibrance disini aku akan menaikkannya menjadi plus 31, supaya mendapatkan sedikit warna biru pada langitnya. Lalu selanjutnya kita bisa pindah ke saturation. Untuk saturation disini aku akan menurunkannya menjadi minus 17 aja cukup. Jika sudah selanjutnya kita bisa masuk ke menu mix color yang ada di atas ini. Oke, disini kita sudah masuk ke dalam menu mix color. Dimana menu ini yang paling saya suka di dalam aplikasi Adobe Lightroom CC. Karena disini kita bisa mengatur untuk hue, saturation, dan luminance dari setiap masing-masing warna yang ada. Dan langkah pertama disini kita bisa setting untuk color red-nya terlebih dahulu. Nah untuk color red disini kita akan menurunkan saturation-nya dulu menjadi minus 21. Jika sudah kita bisa ke luminance. Untuk luminance disini kita turunkan menjadi minus 11. Jika sudah kita bisa ke color orange. Untuk color orange disini kita turunkan saturation-nya terlebih dahulu menjadi minus 30. Setelah itu kita bisa pindah ke hue. Untuk hue kita turunkan menjadi minus 11. Jika sudah kita bisa atur untuk luminance. Untuk luminance-nya kita naikkan menjadi plus 11. Selanjutnya kita pindah ke color yellow. Untuk color yellow saturation kita naikkan menjadi plus 31. Setelah itu kita pindah ke hue. Nah untuk hue disini kita turunkan menjadi minus 99. Supaya warna kuningnya berubah menjadi warna orange. Selanjutnya kita bisa atur untuk luminance. Untuk luminance disini kita naikkan menjadi plus 31. Jika sudah kita bisa pindah ke color green. Untuk color green disini kita hanya menurunkan saturation-nya menjadi minus 100. Selanjutnya kita ke color aqua. Untuk color aqua juga sama kita turunkan menjadi minus 100. Lalu next kita ke color blue. Untuk color blue juga sama kita turunkan menjadi minus 100. Jika sudah kita bisa pindah ke color purple. Untuk color purple juga sama kita turunkan menjadi minus 100. Oke dan selanjutnya kita pindah ke color pink. Untuk color pink juga sama. Disini kita hanya menurunkan saturation-nya menjadi minus 100. Oke jika sudah kita bisa klik down yang ada di pojok kanan atas. Oke selanjutnya disini kita bisa scroll ke bawah. Dan kita bisa masuk ke menu effect. Dan selanjutnya disini kita langsung atur aja untuk menu clarity-nya. Untuk clarity disini kita akan menaikannya menjadi plus 50. Supaya foto ini menjadi lebih detail lagi. Selanjutnya kita bisa atur untuk dihose. Untuk dihose kita naikkan menjadi plus 41. Supaya fotonya terlihat lebih gelap. Setelah itu kita bisa atur untuk piknetnya. Untuk piknet disini kita turunkan menjadi minus 40. Supaya memberikan efek gelap pada setiap sisi foto ini. Jika sudah kita bisa scroll ke bawah. Lalu kita naikkan feedernya menjadi plus 80. Jika sudah kita bisa scroll kembali ke atas. Dan disini kita masuk ke menu split tone. Oke disini langsung kita atur aja untuk warna highlight-nya. Untuk warna highlight-nya ini kita arahkan ke hue 223. Dengan saturation 11. Jika sudah kita bisa klik down. Dan langkah selanjutnya disini kita akan mengatur untuk noise reduction. Dan color noise reduction. Dengan cara kita klik menu detail yang ada di pinggir ini. Oke untuk noise reduction disini kita langsung naikkan saja. Kita naikkan menjadi plus 20. Setelah itu kita bisa scroll ke atas. Lalu kita naikkan color noise reduction-nya menjadi plus 20. Jika sudah kita bisa klik kembali ikon detailnya. Oke disini kita bisa lihat sendiri untuk perbedaannya. Ini untuk before atau sebelum di edit. Dan ini untuk after atau sesudah di edit. Langkah selanjutnya silakan kalian bisa save ke galeri kalian. Dan silakan kalian bisa upload ke seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk tag instagram kelas tutorial. Agar saya bisa melihat hasil editan kalian. Oke guys like share dan komen jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga. Dan bye sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.